Guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, pemerintah desa Mekarjaya merealisasikan kelompok tani pertanian dan perikanan. Di tahun 2024, ketanahan pangan yang digelontorkan melalui anggaran dana desa bantuan keuangan pemerintah pusat menjadi bukti nyata yang disalurkan terhadap kelompok tani. Hal ini terlihat saat muspika Kecempatan Ciomas dan Ramil Ciomas dan perwakilan dari Polsek Ciomas secara bersama-sama melaksanakan penanaman jagung dan kacang tanah di lahan pertanian kelompok tani tahun 2024. PMDES Mekarjaya lebih prioritaskan di bidang pertanian berupa kacang tanah dan jagung. Tentunya dengan penanaman jagung dan kacang tanah dapat menemani selama 3 bulan. Monitoring muspika Kecempatan Ciomas terhadap ketahanan pangan di wilayah Ciomas menjadi bukti nyata yang ditunjukkan Desa Mekarjaya. Setiap desa wajib melanjutkan ketahanan pangan pasalnya anggaran 20% dari dana desa salah satunya ketahanan pangan. Kami muspika turun memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan di Desa Mekarjaya khususnya. Terbukti adanya kegiatan-kegiatan pelaksanaan APBDES yaitu diantaranya pada saat sekarang kegiatan ketahanan pangan. Dan perlu diinformasikan kita bahwa ketahanan pangan diwajibkan dari sumber dede itu sebesar 20% dan untuk Desa Mekarjaya ini adanya kegiatan perikanan maupun tanaman pertanian. Monitoring dilanjutkan dengan memantau tambak perikanan, tambak ikan bawal, emas, dan mujair. Selain itu kelompok tani tanaman anggur yang sudah lebih dulu diberdayakan di tahun 2023. Pemdes Mekarjaya terus berinovasi akan ketahanan pangan melalui kelompok tani yang ada di wilayah. Tentunya ketahanan pangan terus berjalan tidak mati suri. Dari Ciomas Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Coba nila merah.